PASKA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PASKA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG menggelar workshop metodologi penelitian budaya dan agama bagi dosen. Kegiatan yang bertemakan rekonstruksi metode penelitian keagamaan berbasis multikultural ini mengundang langsung Profesor of Indonesian Philology and Islamic Studies University School in Germany Profesor Edwin Paul Wirenga Workshop ini bertempat di ruang seminar gedung PASKA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Dr. Zainal Berlian MMDBA selaku wakil rektor dua yang sekaligus membuka kegiatan workshop Ia mengatakan tentang pentingnya pencatatan sejarah agar masyarakat tidak lupa dengan sejarah-sejarah yang ada Tak lupa, Dr. Zainal Berlian juga berharap agar pemaparan dari Profesor Edwin dapat bermanfaat bagi pengelola pendidikan di UINRADEN FATAH PALEMBANG Dr. Abdurrahman Syah MA sebagai wakil direktur PASKA SARJANA UINRADEN FATAH PALEMBANG turut mengikuti kegiatan workshop Profesor Edwin sendiri selaku narasumber mengaku sudah dua kali berkunjung ke PALEMBANG Profesor kelahiran Belanda tersebut telah bekerja di Jerman selama 16 tahun dan tertarik terhadap bidang philologi Indonesia Ia berpesan agar jangan hanya memandang sesuatu dari luarnya saja Diperlukan pembelajaran lebih mendalam lagi agar tidak hanya sekedar tahu Menurutnya juga, rekonstruksi magnateks merupakan tugas philologi Workshop yang digelar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan itu juga membahas mengenai agama dan sastra Bagi Profesor Edwin, karya sastra Islam di Indonesia sangat menarik sehingga ia tertarik untuk mengkajinya Menurut Profesor bagaimana prospek studi Islam di Indonesia? Prospek itu bagus kan tentu saja karena kebanyak orang di sini beragama Islam Jadi studi Islam tentu saja juga akan berkembang dengan cepat Lalu menurut Profesor, apakah generasi milenial Indonesia saat ini perlu mempelajari tentang persoalan perang dalam nasa Islam Indonesia? Saya kurang tahu apa, ini satu topik yang menarik tentu saja Tapi saya tidak tahu bahwa generasi milenial itu harus juga mempelajari topik itu Harapannya juga, semoga melalui workshop ini dapat menambah wawasan bagi dosen ataupun mahasiswa Mengenai rekonstruksi metode penelitian keagamaan berbasis multikultural Terima kasih telah menonton!